Ya oke, balik lagi dengan saya Arjen Sandriver Nah, kali ini saya baru pulang dari kampus Dan kita sudah jalan pulang ke rumah Dan hari ini tuh minggu ujian ya Ujian semester akhir Eh semester akhir Ujian akhir semester Nah, kali ini Saya mau kasih tips buat kalian yang punya motor Yamaha Baik itu motor sport ataupun Matic Yang penting Pabrikan Yamaha Dan yang mau ganti oli Nah, saya sarankan buat ganti olinya itu Kalau bisa ya di-delay resmi Terus olinya itu Saya sarankan buat Pakai oli Yamalook Jadi oli Yamalook itu Oli yang disarankan buat Mesin motor Yamaha Jadi oli yang direkomendasikan lah Buat dipakai di mesin Motor Yamaha Terus Olinya sendiri Ada berbagai jenis Tipe Dan mereknya juga Jadi kalau misalnya kalian punya motor Sport seperti R15 Apa R25 Fiction Bison Dan lain-lain Jadi Saya sarankan Lebih baiknya Lebih amannya ya Itu kita pakai Yamaha Loop Sport Dan juga Yamalook Super Sport Dan ada juga untuk Serinya lagi Itu tipenya lagi Yamalook RS 4GP Kalau tidak salah ya Itu Harganya Di one roll Lebih mahal Daripada Yamalook Sport Dan Super Sport Tapi ya Memang Kualitas olinya Sendiri itu Lebih di atas lah Perbedaan dari Ketiga oli ini juga Dari kekentalannya Teksturnya Efeknya pada mesin motor Dan lain-lain lah Kalian bisa Cek sendiri Di browser ya Ya Kali ini Saya tidak terlalu Banyak yang ingin Dibahas Jadi kita Ya sekedar Bincang-bincang Sedikit Sambil Jalan pulang Jadi ini sudah Mau natal ya Sudah mau Natalan Sebenarnya Natal itu Sudah banyak ya Natal-natal Yang di Adakan Namun Untuk natal Umumnya sendiri Itu tanggal 25 Eh tanggal 25 Eh iya Tanggal 25 Jadi kita mau pulang kampung ini Kita pulang kampung Mereka natal Sama-sama Dengan keluarga Kan Asik kan Pulang kampungnya Juga Rame-rame Di jalan Dan untuk Ke IRCP sendiri Klub IRCP Ada sedikit Agenda touring Ada agenda touring Itu ke Manado bro Jadi touringnya Kita ke Manado Tapi Saya tidak ikut Saya tidak ikut Saya tidak ikut Karena Ada beberapa hal Yang dipertimbangkan Sehingga Kita tidak bisa ikut Karena Jaraknya juga Lumayan jauh bro Wah Lumayan jauh Untuk ke Manado Jadi Ini juga Sudah hari ke Berapa ya Hari ke Tiga Ujian final Jadi ya Tinggal menghitung Hari lah Detik-detik Pulang kampung Ya kan Karena pulang kampung Ini adalah Momen yang paling ditunggu Bro Bagi anak kuliah Anak rantau Pokoknya ini adalah Momen besar Di akhir-akhir semester Ya kita mau beli apa ya Kita mau beli makanan dulu bro Buat dimakan bro Dari pagi belum makan bro Kenapa dari pagi belum makan bang Iya Laporan kan Tugas kuliah Tugas pengganti final Itu banyak sekali bro Jadi ya Belum sempat Makan lah Makanya ini Badan Badan ini Kurus Seperti ini Makanya kita beli makanan Jadi aja Kita beli sayuran Malum lah Bro Anak kos kan Jadi Beli makanan itu ya Makanan di jalan Seperti ini Bukan makanan Makanan di restoran Nah Itu aja Makanan di jalan Makanan di jalan Jadi ini Ini RW bro Ini RW ayam Terima kasih Oke Beli makanan Sudah Jadi yang saya beli tadi Ayam rica-rica Bro Ya Ayam rica-ricanya Lumayan enak lah Sampai pulang kampung Jadi pulang kampung itu Memenpang ditunggu buat mahasiswa Anak-anak rantau Tahu kan Karena kenapa pulang kampung itu Ya Ini adalah Identik dengan Makanan di jalan Makanan-makanan bro Apalagi Pada saat Apa Natal-natal Seperti ini Yang Akhir-akhir tahun Hanya makanan yang Berputar-putar di atas kepala Tapi setelah itu Setelah Natal selesai Tahun baru selesai Ya Balik kanan lagi Kita ke Tanah Rantau ini Kita berjuang lagi Di semester selanjutnya Oke Sekarang sampai Jadi Sekian dulu video dari saya Sampai jumpa di video selanjutnya